Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Ini gue udah gak tahan banget sebenernya Ini episode yang sangat gue nantikan Jadi di episode kali ini gue akan ngebahas Mobil-mobil apa aja yang sangat keren Di tahun tersebut dan juga Sangat gue idam-idamkan hingga kini Kenapa gue suka banget mobil era 90an Karena era itu era dimana gue Pertama kali suka mobil dan bisa Bawa mobil, era dimana orang dengerin Musik itu masih pake CD berganti Jadi AUX, berganti jadi iPod Dan hingga kini berganti menjadi Bluetooth Era dimana tidak ada perselisihan antara Orang-orang yang bangga menggunakan mobil metik Atau manual karena tahun itu rata-rata Mobil manual, era dimana Anak-anak pecinta Mercy itu bangga dengan Konci lipatnya hingga kini orang bangga Dengan kilesnya, era dimana Ega Asia Afrika itu masih Ramai dengan pecinta otomotif Mobil balapan liar mulai dari asap Sampai maduma hingga kini Generasi-generasi muda hanya bisa Main game online Mobile Legends dan juga PUBG Jadi 90an itu adalah era dimana Dunia otomotif itu berkembang sangat pesat Jadi gue hanya akan bahas beberapa merk saja Yang antara lain BMW, Mercy, Honda, Toyota Dan juga Mitsubishi Jadi yang menarik dari mobil 90an awal itu adalah Perubahan identitas Kalau teman-teman menyadari Di tahun 70an mobil itu semua Rata-rata nge-bullet Di tahun 80an itu agak-agak nge-bullet Tapi tanggung ya kan Nah di tahun 90an itu ada identitas baru Yaitu antara bulet dan lonjong Jadi sebutannya bunjong Atau lejong Selain itu Mobil-mobil di era 90an itu masih dibuat Dengan hati Bukan dengan sistem kapitalisasi bisnis Sehingga mobil-mobil kini Itu banyak dibuat dengan Bodi kaleng kelupuk Kalau teman-teman lihat mobil tahun 90an Itu semua bodinya keker Punya karakter Dan kalau lo lihat sampai sekarang Juga mobil itu masih relevan Oke pertama kita akan ngebahas mobil bermerek Honda Kita akan ngebahas mulai dari Accord dulu Dan Accord yang muncul di era 1990 hingga 1995 Yang pertama itu adalah mobil paling keren sepanjang masa menurut gue Yaitu adalah Honda Accord Maestro Dari namanya lo udah tau kan kalau Maestro itu adalah Sang Maestro Berikutnya ada Honda Cielo Mobil yang diproduksi dari tahun 1994 hingga 1997 ini Merupakan generasi kelima dari keluarga Accord Jadi Accord itu merupakan salah satu pioneer mobil besar Dengan bodi keren dan juga dalam takar yang sangat boros Berikutnya itu ada Honda Civic Mulai dari generasi keempat, kelima, dan keenam Honda Civic itu benar-benar membuat pemakainya itu menjadi percaya diri Sebut saja ada Grand Civic Ada Genio Ada Ferio Ada Apello Mungkin generasi milenial gak akan pernah merasakan Mobil dua pintu dengan dua jok di depan Dan tiga jok gak penting di belakang Yang harganya makin tua itu makin mahal Yaitu mobil yang sampai detik ini masih melegenda Yaitu Honda Estilo Mobil itu banyak berkeliaran di balapan-balapan liar di Jakarta era 90-an akhir Produsen mobil yang menguasai dunia yaitu Toyota Di Toyota gue punya tiga jenis mobil favorit yang beredar di tahun 90-an awal Yang pertama itu adalah Toyota Crown Kalau teman-teman udah ngikutin gue lama di Instagram maupun di Youtube ini Lo pasti sepakat kalau lo akan mengatakan bahwasannya gue adalah pecinta Crown Crown itu merupakan salah satu mobil paling keren di dunia Paling enak di dunia Itu biasanya kalau kita pakai kekondangan itu selalu diledekin Eh mobil nenek lo ya gitu anjingnya Nenek lo Nah di mobil beli pakai darah Darah sendiri dibilang beli pakai nenek Siapa anak 90-an yang gak pernah denger mesin 4AGZ Nah sebenarnya mesin itulah yang tertanam di Toyota generasi ke-6 Corolla E90 Eh orang-orang kita itu biasanya nyebutnya Toyota Twin Cam gitu ya Berikutnya adalah salah satu karya emas Toyota di tahun 93 Gue rasa semua orang sepakat kalau bahwasannya Toyota Corolla tahun 93 itu merupakan mobil yang sampai detik ini ketika lo lihat di jalan itu masih relevan dan masih keren Setuju 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 Berikutnya ada Starlet Walaupun Starlet era 90-an tidak bisa menandingi Starlet era 80-an ya karena menurut gue Starlet kotak itu is the best Tapi Starlet itu merupakan pioneer city car yang ada di Indonesia Mobil itu identik sebagai mobil cewek Mungkin kalau kayak sekarang itu kayak mobil Honda Jazz kali ya Karena Starlet itu bodinya kecil Dia bisa belok-belok-belok semua ujidatnya gitu Berikutnya adalah Mitsubishi Mungkin kita semua sepakat kalau Mitsubishi gak punya Pajero dibantu dengan Expander sekarang Mungkin kita hanya akan lihat Mitsubishi itu hanya ada di tembok sebagai air conditioner Atau bahkan hanya akan kita lihat ada di dapur untuk mendinginkan sayuran emak-emak kita Menjadi kulkas gitu ya Cuma dengan dari Pajero Mitsubishi terlahir kembali Tapi buat generasi milenial Saya mau cerita sedikit mengenai kejayaan Mitsubishi di era 90-an Mobil pertama kali gue bisa bawa mobil itu adalah Mitsubishi Eterna Itu ketika gue kelas 6 SD gue udah bawa mobil sendiri Dan mobil itu wanceng banget kemirsa Gue pernah tabrakan sekali hampir mati di depan rumah Kapolri Mobilnya digeledah ya kan? Semua digeledah pake anjing pelacak Dikiranya gue mabok ternyata gak ada satupun narkoba yang ditemukan oleh polisi Yang ada adalah mobil itu gak ada remnya SMP-SMA-nya tuh suka mobil Itu pasti semuanya pengen punya Mitsubishi Lancer Supaya jalanan di Jakarta ini lancer gak macet Lancar goblok Oke kan kok Tadi kita bicara mobil Jepang-Jepang-Jepang-Jepang-Jepang Setelah kita bicara mobil Eropa-Eropa-Eropa-Eropa Alasan kenapa mobil Jerman itu seperti Mercy dan BMW Jobnya itu baunya beda Hmm BMW Hmm Mercy Karena kedua mobil itu memiliki kulit yang beda-beda dan khusus Kulit-kulit orang sunat di Jerman yang digabungin lalu difermentasi dengan tape Sehingga job itu memiliki wangi yang sangat memabukkan Kalau kita bicara BMW itu kita bicara seri ya kan Nah tahun 90-an itu ada seri 3, seri 5, seri 7 Cuman gue ingin ngebahas seri 3 dan seri 5 aja Yang pertama itu ada E30 Jadi mobil ini biasa disebut M40 Bukan M150 Bisa Mobil ini tuh punya bodi kotak yang seksi banget ya Lalu ada juga E36 ya kan Mobil yang diproduksi pada tahun 1990 sampai tahun 2000 Mungkin ini satu dari sekian dikit mobil yang bisa bertahan sampai 10 tahun Di tahun 90-an awal itu cuman ada satu seri 5 yang cukup melegenda yaitu E34 Mobil ini tuh terkenal dengan arogansi mobil besar yang sangat-sangat-sangat Sangat sangat-sangat-sangat Boros Satu liter 4 rumah Berikutnya mobil Jerman lain yang akan kita bahas adalah Mercedes-Benz Yang gak boleh dipungkiri ya Kalau Mercedes itu juga punya fanbase yang cukup besar Kalau di BMW kita bicara seri Kalau di Mercedes-Benz kita bicara kelas ya kan Kelas berhitung, kelas menari, kelas piano, kelas gak ada kelas, dosen gak ada gitu ya Di tahun 90 awal, itu ada W202. Nah, saat itu ada mobil yang biasa disebut dengan istilah Cibo, ya kan? Walaupun ketika kita pakai Cibo, lo dibilang cupu. Berikutnya, itu ada kelas E yang gue suka banget, yaitu W124. Atau biasa masyarakat Indonesia itu nyebutnya Mercy Boxer, ya kan? Nggak bisa dipungkiri, berapapun umur lo yang nonton video ini, ketika lo lihat Mercy Boxer, lo pasti bilang mobil itu keren. Nah, itu tadi mobil-mobil yang pernah gue punya, dan sampai sekarang gue tetap suka. Bahkan ibarat kata nih, kalau gue nemu atau dikasih orang Avanza gitu ya, udah pasti Avanza-nya gue jual, terus akan gue beliin mobil yang tadi gue sebutin gitu ya. Jadi, salah satu alasan gue bikin video ini adalah untuk menyambut subscriber ke seribu. Alhamdulillah, ya robbil alamin. Setelah kerja, keras sebagainya, udah. Jadi, gue mau merayakan subscriber ke seribu gue dengan memberikan apresiasi balik ke teman-teman subscriber, dan juga buat teman-teman yang nonton yang ada di seluruh Indonesia. Gue mau bikin games, bantu gue, bantu gue, bantu gue gitu ya. Mobil apa yang sekiranya cocok untuk gue punya lagi. Karena gue lagi pengen banget punya mainan baru nih. Nah, teman-teman boleh bantu mobil apa yang sekiranya cocok, sekiranya pas buat gue gitu ya. Kalian boleh tulis di kolom komen di bawah ini, sugesti atau saran yang paling keren dan juga gokil yang paling goblok menurut gue, itu akan gue kasih hadiah. Jadi, hanya 5 orang yang beruntung yang bisa mendapatkan hadiah dari gue, hadiahnya ini. Insya Allah tapi ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Nggak hadiahnya beneran ini. Lalu pengumuman akan diumumkan pada tanggal September 2018, camka di akun Instagram Apu65. Dan akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia untuk nonton, sudah subscribe saya, sudah like video ini, sudah komen di Youtube dan juga Instagram. Semoga video ini dapat menghibur dan memberikan fayadah positif buat teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sehingga video ini bisa menjadi viral. Dan akhir kata, terima kasih banyak. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Johnny, jin pamit, wabila taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, John! Gas, 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 gas.